Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Rony Gunaw Jadi di video kali ini Kalian pasti aneh Kenapa kok jadi motor Mio Yang asalnya video-video Rony Sebelumnya ada si Mio Kalipa Dan ada Raking, oke jadi Kebetulan menurut Rony Ini motor Sebenarnya motor operasional Tadinya gak bakalan dibikin Project, tapi dipikir-pikir Kalau kita bikin project, sabi juga Karena kan banyak banget nih User-user Mio Sporty yang sekarang, nah ini Motor kebetulan, motor Mio Sporty cuy, bukan yang smile Jadi Mio pertama ada Mio ini nih, nah di episode Kali ini, bakalan Rony Tambahin ke episode Projectannya Di channel Rony Gunaw, karena di video kali ini Sedikit cerita Motor ini tuh penyakitan cuy Penyakitannya karena Mesinnya, dari mesinnya, karena Kalau misalkan udah panas banget Dia tuh overheat mati sendiri Kayak, kalau dua tak tuh kayak ngejam Nah, makanya di video kali ini Rony bakalan Bongkar dulu mesinnya Ke bengkel teman Rony Ntar kita Lihat bengkelnya seperti apa juga Lihat bengkelnya seperti apa juga Dan sekarang projectannya Kita Rubah mesinnya cuy Niatnya Rony mau dibikin Mesinnya di Sehar Mio XB cuy Nah, ini kebetulan Rony juga udah beli boringnya Di warga Facebook cuy Nih, kalau kalian pengen tau Nih, kalau kalian pengen tau Ini adalah boring cuy Boring standar Tapi keliatannya jelek Tapi harganya yang pengen ketawa itu Dia harganya 100 ribu cuy Enjir Arsenil dasar emang kocak banget tuh Warga Facebook tuh Jadi, oke Kita sekarang OTW dulu ke bengkelnya Teman Rony Terus kita bongkarin dulu Mesin-mesinnya cuy Sampai 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 **musik** **musik** enggak udah gue kayak sekiran ini **musik** 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 kan diganti gue **musik** eweetnya ini oncing parah disana gara-gara telat ganti Oli tuh uh teori sini ya enak lagi ini baringnya nih cheer cacat weh uh betong gwe diameter sebarang bisa nanti ya kak? iya tuh lihat kotorannya juga udah andalnya 11 cm ya kak? parah hehehe ini udah kebongkar seharnya cek kena tuh udah baret baret kiri kanan terus nih gara-gara oli kering jadi ngerak gini tuh parah seharnya ini ternyata pakai bison cek ukurannya kita lihat nih sikmat tuh ukurannya 57-58 lah bersihnya nih bison 58 terus tapi okanaisnya masih bagus bagus terus kalau di daerah head head yang parah sih kalau head parah jadi Roni niatnya ini mau diganti pakai Mio XB ini udah hari ketiganya udah mau dinaikin tuh lagi dibersihin tuh lagi dibersihin ada kotornya Cang ya kalau penonton si Roni pasti tau nih siapa nih kit nah kalau ini clapnya nih gak akan dipakai pasti parah kalau dipaksain pasti bocor tetep di sekir juga tuh keraknya anjir parah kan ini share XB ukuran 54 headquarter ini boring yang beli kemarin di Facebook yang 100 ribu tuh hehehe keuntung makan aisnya masih aman cuy tuh kemudian lah masih bisa kepake jadi yang Roni beli boring sehar sama ini nih clap clap sih cuma diganti ini aja nih clapnya aja terus kubah ini apa sih namanya terus bos dalam biar gak longgar pertama sehar kedua clap terus boring cuy yang lainnya Alhamdulillah masih bisa kepake terus kita ntar berbandingin aja dan enakan boring pake 58 atau 54 ini cuy lainnya kayak platu clapnya masih aman lah masih bisa dipake pernya juga tapi lagi dipersihin dulu micang terus kita pasang cuy udah clean biar segar kan kalau clean tuh tuh jadi bersih-bersihin sambil ngobrol disini banyak juga tuh motor-motor balap cuma lagi bulan puasa kan jadi gak ada eventnya ini negara umum ini negara umum bukan buat muka buat boring bukan buat muka buat boring jadi ada gak harga pake Hey Oke udah ngasih mau matang mepak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton